Sekalipun pendeta sekelas apapun, sampai rambutnya botak, profesor kaburator botak bocor, sejago-jagonya dia kokba, bukan Pak Irmana. Kalau dia berjina, ingat itu yang bisa memutuskan uraban. Ingat saudara, dosa berjina itu dosa di dalam tubuh. Ada dosa di luar tubuh, ada dosa di dalam tubuh. Saya mengutip firman Tuhan di dalam Matthew 5 ayat 28 berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya. Saya akan membahas topik yang disampaikan oleh pendeta ini. Zinah di dalam hati. Nah, pada suatu hari ada seorang pemuda bernama David yang sedang berjalan-jalan di taman kota. David adalah seorang pemuda yang tampan dan baik hati. Dia sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, saat David sedang berjalan-jalan, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu memiliki rambut yang panjang dan hitam, mata yang indah, dan senyum yang manis tentunya. David langsung terpesona oleh kesantikan wanita itu. David terus mengikuti wanita itu dengan matanya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu. Dia merasa sangat ingin menyentuh wanita itu, dan dia mulai membayangkan hal-hal yang tidak seharusnya dibayangkan. Tiba-tiba, David tersadar dari lapunannya. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan dosa. Dia telah memandang wanita itu dengan penuh nafsu, dan hal itu sama saja dengan berjinah di dalam hatinya. David sangat menyesal atas perbuatannya. Dia tahu bahwa dia telah mengecewakan Tuhan. Dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, zinah tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dapat terjadi di dalam pikiran seseorang. Setiap orang yang memandang lawan jenis dengan penuh nafsu sudah berjinah di dalam hatinya. Ayat Alkitab dalam Matius 5 ayat 28 mengingatkan kita untuk berhati-hati ketika memandang lawan jenis. Kita harus menghindari memandang lawan jenis dengan penuh nafsu, karena hal itu dapat mengarah kepada dosa zinah. Nah, berbicara tentang keimanan Kristen, berjinah bukan hanya ketika seseorang melakukan tindakan zinah. Tetapi ketika seseorang memandang dan mengingininya penuh nafsu, orang itu sudah berjinah di dalam hatinya. Ya, tajam ya firman Tuhan. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.